Timnas U17 Indonesia bermain imbang melawan Ekuador dalam partai grup A Piala Dunia U17 2023, Jumat, tanggal 10 November tahun 2023, laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya berakhir dengan skor 1-1. Timnas Indonesia tampil mengejutkan, mereka mampu meladeni permainan kelas dunia dari Ekuador, dari sisi skill individu dan kecepatan, para pemain Indonesia tak kalah dari Ekuador, kekurangan Indonesia memang dari segi organisasi permainan dan terlalu banyak salah umpan. Dari segi taktik, Indonesia kesulitan untuk benar-benar mengimbangi kekuatan Ekuador, meski para pemain terlihat punya kemampuan untuk terus konsisten menyerang, tampaknya mereka seakan tak memiliki cara untuk bisa lebih sering menekan pertahanan Ekuador. Di awal babak pertama skuad Garuda mampu lebih mendominasi, Indonesia membuka keunggulan lewat gol Arhan KK pada menit ke-22, berawal dari penetrasi Rizky Afrisal di sisi kiri yang melewati satu pemain belakang Ekuador, penyerang sayap asal Madura United itu melepaskan umpan datar lalu disambut tendangan Arhan KK. 6 menit berselang, Alan Obando mencetak gol penyama kedudukan untuk Latrikaler, menerima umpan Santiago Sanchez, Obando yang berdiri bebas di kotak penalti menerima bola dan langsung menyundulnya ke gawang. Memasuki 10 menit akhir babak pertama, Ekuador mendominasi pertandingan, di sisi lain para pemain Indonesia tampak tertekan dan tak bisa mengembangkan permainannya. Ekuador sempat kembali mencetak gol pada menit ke-45 plus satu, namun dia nulir wasir karena dianggap telah lebih dulu offside setelah meninjau ulang lewat VAR, skor imbang satu-satu pun bertahan hingga turun minum. Permainan timnas U17 Indonesia dari awal babak ke-2, hingga menjelang akhir pertandingan belum juga berkembang, para pemain kerap kehilangan momentum saat mendapat kesempatan melancarkan serangan balik, tak sedikit dari mereka yang berjatuhan, seperti Jida Bin, Kaviatur Rizky, hingga Jehan Pahlevi yang sampai harus ditarik keluar Bima Sakti. Sementara itu Ekuador tak mampu memaksimalkan beberapa peluang yang didapat, laga berakhir dengan skor imbang satu-satu. Hasil ini mengantarkan kedua tim sementara menempati posisi kedua dan ketiga, Ekuador ada di posisi kedua karena aturan api.